Warganet jodokan Fuji dengan El Rumi usai putus dari Torik begini alasannya setelah dikabarkan putus dari Torik Halilintar belum lama ini Fuji dijodohkan dengan El Rumi yang merupakan anak dari Bunda Maya usai putus Fuji anti utami putri atau dikenal dengan Fuji saat ini sedang dijodoh-jodohkan oleh warganet dengan El Rumi setelah mereka bertemu dalam acara media kelas 2 Beach Games yang dilangsungkan di Istora Senayan Jakarta Pusat banyak warganet yang merasa cocok dan mengunggah video kedekatan mereka dalam acara tersebut interaksi tersebut tak disangka membawa perhatian publik dari video tersebut warganet ramai berkomentar Fuji sama El aja please lucu ujar aku netizen semoga aja deh bener El sama Fuji ujar aku netizen cari keluarga yang welcome Fuji kamu cantik baik ke semua orang tanpa pilih kasih semoga berjodoh sama El Rumi Amin ujar aku netizen banyaknya dukungan dari warganet untuk Fuji dan El beberapa warganet menyebutkan bahwa alasannya mendukung Fuji dan El adalah agar Fuji diratukan oleh Bunda Maya selaku ibu kandung dari El Rumi bakal diratukan oleh Bunda Maya ujar aku netizen semoga atuh Bunda Maya mah gak neko-neko ujar aku netizen beda mertua beda sikap cari aja yang bisa menerima dan menghargai mu Fuji ujar netizen warganet merasa Fuji tidak direstui oleh ibu dari mantan kekasihnya Torik Halilintar sehingga ia lebih setuju Fuji dengan El namun atas hal ini belum ada komentar dari pihak Fuji dan juga El Rumi kemudian Glor Tengah berikutnya kali yang menyebutkan hari Terra Fuji langsung dijodohkan dengan El Rumi meski baru putus dengan Torik Halilintar Tampaknya Fuji tak bisa lepas dari perjodohan netizen Sekedar mengingatkan dahulu hubungan Fuji dengan Torik Halilintar juga tak lepas dari campur tangan warganet Belum ada sebulan putus cinta dengan Torik, Fuji kini sudah kembali dijodoh-jodohkan dengan sosok ini Kali ini adik dari almarhum bibi Ardiansyah itu dijodohkan dengan putera Ahmad Dhani, El Rumi Fuji dan El Rumi kebetulan sama-sama tampil dalam acara media kelas 2-0 Beach Games Yang dilangsungkan di Istora Senayan, Jakarta Pusat Keduanya berada dalam tim yang sama Dalam kesempatan itu ada momen di mana Fuji dan El Rumi berdiri berdampingan untuk dipasangkan medali Ada juga saat di mana El meminta Fuji mendekat untuk melakukan selebrasi bersama timnya Tak disangka interaksi sederhana ini memancing perhatian cukup besar hingga akhirnya keduanya dicodohkan karena sama-sama berstatus jomblo Gue ikut ke Pan El Rumi Fuji Kata salah satu warganet di TikTok Gak papalah Fuji sama El kata warganet lain Sama El aku setuju sih keluarganya penyayang dan gak ada aturan soal jodoh Warganet lain menimpali Sementara itu kandasnya hubungan Fuji dan Torik ternyata juga disayangkan oleh pihak keluarga Haji Faisal mengaku tidak menyangka Hubungan dua sejoli itu akan berakhir saat keduanya tak punya masalah besar Menyayangkan saat terjadinya ini karena persoalannya tidak ada Kalau ada persoalan seandainya yang terlanjur besar Oke saya paham Tapi ini gak ada masalah tutur Haji Faisal Meski demikian Haji Faisal tetap menerima dengan legowo Keputusan Fuji dan juga Torik Halintar terhadap hubungan mereka Kalau soal jodoh kita serahkan kepada yang maha kuasa Sebagai orang tua tentu saya harap yang terbaik yang sesuai dengan dia Bagi saya pelaku keluarga pihak perempuan tidak mempermasalahkan banget itu tutupnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton